assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua halo teman-temanku sahabatku dimanapun kamu berada terima kasih masih setia di channel sang peramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya yah agar tidak ketinggalan info terbaru jodhya kamu selanjutnya terima kasih pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhya Scorpio di hari ini nah seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhya Scorpio di hari ini namun sebelum lanjut disini aku menghimpau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata anggap aja setiap readingan yang bersifat positif itu sebagai doa bagi kita semua teman-teman dan setiap readingan yang bersifat negatif itu sebagai bahan perbaikan diri bagi kita dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing oke lanjut ke pokok pemasan yah teman-teman readingan jodhya Scorpio di hari ini simak videonya sampai akhir teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kamu lalu energi sama setapa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini dan untuk teman-teman yang memiliki jodhya Scorpio mungkin saja energi ini resonate teman-teman atau mungkin juga energi ini bulat balik dari apa yang kamu alami dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta oke disini kartu tarat sudah aku sapu kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio di hari ini ya fokus konsentrasi teman-teman dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama Bismillahirrahmanirrahim ya semoga energi kamu dia bukan ini istimewa teman-teman nah pada kartu yang pertama disini ada Queen of Swords ataupun Ratu Pedang teman-teman hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman tentang sebuah keinginan ya harapan tentang adanya sebuah perubahan di dalam kehidupan tentu ya harapan-harapan yang terbaik kamu ingin kehidupan yang lebih baik kehidupan yang mungkin bisa lebih mapan hidup yang lebih sejahtera penuh dengan kesuksesan, kelancaran itu pasti tujuan kehidupan kamu selama ini teman-teman nah yang menjadi pertanyaannya adalah kapan kira-kira teman-teman Scorpio bisa merasakan adanya sebuah perubahan itu karena selama ini ya kalau melihat sejarah tentang proses kehidupan kamu ya aku-akui cukup begitu berat dan penuh dengan tantangan ya teman-teman memang tidak begitu mudah banget benar-benar membutuhkan sebuah kesabaran, keyakinan seperti itu teman-teman oke, kita akan melihat ya dari kartu berikutnya apakah perubahan-perubahan yang kamu inginkan ini segera terjadi teman-teman dalam waktu dekat ini dan pada kartu yang kedua nah disini ada open tackles teman-teman ataupun 8 coin hadirnya kartu kedua ini teman-teman mungkin ya semuanya itu benar-benar akan terproses dengan baik deh ya perlahan demi perlahan kehidupan kamu sebenarnya bakal bangkit teman-teman ya kehidupan kamu akan mengalami sebuah peningkatan disini tetapi dengan satu catatan memang kamu harus benar-benar bersabar banget ya kamu harus benar-benar bersabar banget kamu harus benar-benar ya pokoknya apa yang kamu bisa ya kemudian potensi-potensi apa yang kamu miliki itu semualah yang memang harus kamu pergunakan teman-teman ya untuk mempercepat sebuah tujuan-tujuan kehidupan kamu selama ini ya bukan berarti memang kamu selama ini tidak melakukan hal-hal yang terbaik ya teman-teman kamu sudah melakukan hal-hal yang terbaik tetapi kali ini kamu harus lebih melakukan hal yang terbaik ya satu contoh mungkin kerja keras ya mungkin selama ini kan kamu sudah bekerja keras nah kali ini kamu harus lebih bekerja keras banget seperti itu sebenarnya ya dan kemudian apa keyakinan di dalam diri kamu harus kamu tambah karena apa disaat kamu mengalami adanya sebuah masalah di dalam kehidupan kamu ya sebelum kamu bisa mencapai sebuah tujuan tersebut kebanyakan ya teman-teman kamu menyerah dengan problem dan masalah tersebut sehingga apa sehingga disitulah teman-teman kesannya tuh kamu gagal padahal tidak ada sebuah kegagalan loh teman-teman kalau aku katakan sih ini hanya sebuah ini hanya sebuah proses ataupun kesuksesan yang tertunda teman-teman seperti itu aku yakin dengan kamu terus berjuang berkorban ya cukup banyak banget memang yang sudah kamu lakukan dan kamu harus bisa lebih menghargai ini sebenarnya aku rasa tidak ada yang tidak mungkin ya teman-teman kenapa ya karena disini ya sebenarnya bakal ada sebuah peningkatan loh ya perlahan-perlahan kehidupan kamu akan mengalami sebuah perubahan-perubahan yang bakal ya menunjukkan sebuah hasil yang sangat memuaskan banget kenapa karena disini ada king of pentacles ada raja koin teman-teman kartu yang menggabarkan tentang kelimpahan materi reseki hidup yang mapan pencapaian hidup sejahtera pokoknya hal-hal yang selama ini menjadi harapan-harapan kamu disini kerja keras kamu disini pengorbanan kamu disini perjuangan kamu disini gak bakal sia-sia maka bagi kamu teman-teman Scorpio yang saat ini sedang berjuang banget berusaha untuk membuat kehidupan kamu menjadi lebih baik ya semoga ini bisa menjadi sebuah motivasi dan penyemangat bagi kamu teman-teman karena gak ada yang gak mungkin lah ibaratkan dengan perjuangan kamu kerja keras kamu disini ya niscaya segala sesuatunya pasti bakal berakhir dengan kebahagiaan ada sebuah happy ending teman-teman ya reseki yang cukup bagus untuk depannya amin ya teman-teman oke next pada poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman Scorpio di hari ini dan pada kartu yang pertama nah disini ada king of swords ataupun raja pedang teman-teman hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman Scorpio ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman ya dan memang tidak dapat dipungkir sih sebenarnya ini energi yang memang cukup garang banget ya ibaratkan mungkin pekerjaan kamu penuh dengan tantangan ya teman-teman ya usaha kamu bisnis kamu penuh dengan tantangan ya tetapi dibalik sebuah tantangan tantangan tersebut dibaliknya banyak banget rezeki yang sangat berlimpah seperti itu satu contoh mungkin mohon maaf ya kamu sedang bekerja nih di luar negeri teman-teman ya di berbeda negara ya keseringan pastinya gaji disana itu lebih besar daripada di mungkin ya di Indonesia teman-teman oke nah ataupun yang lainnya deh tetapi memang yang jelas pada intinya ya itu semua sebuah tantangan tantangan pekerjaan yang bakal sesuai sih dengan konsekuensinya teman-teman dengan hasil yang bakal didapatkan ya ataupun mungkin ya terkait dengan pekerjaan pekerjaan yang lainnya teman-teman yang memang menantang adrenalin ya menantang memang ya bahkan harus menantang nyawa ya teman-teman banyak yang seperti itu ya bekerja yang mengorbankan segala sesuatunya gitu loh ya kemudian disini ada S.O. Pentacles nah terlihat kan ibaratkan disini ada rezeki yang cukup gede banget rezeki berlimpah gitu loh teman-teman ya berlimpah wah rezeki kamu akan meroket semuanya nih ya artinya perjuangan-perjuangan besar ya bisa jadi juga ini energi tentang perjuangan-perjuangan besar teman-teman yang kamu lakukan kerja keras yang kamu lakukan disini gak bakal sia-sia loh gitu loh kenapa teman-teman ya karena disini ada rezeki yang cukup bagus banget sepertinya bakal meningkat ya mengenai tentang kondisi keuangan kamu dan bisa jadi ini bakal membuat sebuah potensi teman-teman kamu bakal menjadi orang kaya baru kah menjadi calon miliarder seperti itu sih teman-teman pokoknya hidup yang bakal dipenuhi dengan kelimpahan materi dan reseki deh ya kemudian pada kartu yang ketiga disini ada king of wands ataupun raja tongkat teman-teman nah hadirnya kartu ketiga ini ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan bahwa ya sepertinya teman-teman dengan adanya sebuah perubahan ya secara kondisi kehidupan sosial keuangan teman-teman ini bakal merubah total sih kehidupan kamu ke depannya untuk lebih baik ya masa depan untuk hari esok itu cerah banget deh teman-teman ya sepertinya memang kehidupan kamu itu bakal mapan kehidupan kamu nanti bakal bisa lebih baik karena apa ya pasti bakal dipenuhi dengan kelimpahan materi lagi dan lagi ya teman-teman ini sebuah kartu yang menggambarkan tentang pencapaian gitu ya seperti seorang ratu yang menggambarkan sedang duduk di singgah sananya teman-teman ya dengan kelimpahan ya banyak banget pokoknya keberuntungan sih pada intinya memang jika berkaitan tentang kondisi keuangan kamu ya cukup bagus rejeki kamu gitu teman-teman oke next pada poin yang terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sudah berumah tangga nih terlebih dahulu nah pada kartu yang pertama disini ada 6 open talk ataupun 6 coin teman-teman hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang sudah berumah tangga ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kestabilan keseimbangan kelimpahan materi reseki ya kemudian sebuah hubungan yang kalau aku kata kasih ya cukup positif banget ya teman-teman hubungan rumah tangga kamu di pekan ini itu penuh dengan keberuntungan lah seperti itu oke kemudian pada kartu yang kedua disini ada fake of ones teman-teman ini adalah sebuah kartu teman-teman dia menggambarkan tentang sebuah ya komitmen dijaga dengan baik banget ya kamu harus juga menjaganya dong teman-teman bisa pasangan kamu sudah memberikan hal yang terbaik maka kamu harus melakukan hal yang terbaik kemudian apa kemudian ini juga mengenai tentang sebuah sepertinya sebuah pencapaian yang bakal kamu terima seperti itu sih bakal ada sebuah kabar baik kejutan-kejutan yang akan kamu terima nih dalam waktu dekat ini teman-teman ya oke kemudian pada kartu yang ketiga disini ada five of ones aku akui disini teman-teman ya mungkin sebuah proses kehidupan yang memang penuh dengan tantangan banget lah di dalam kehidupan rumah tangga kamu ya tak jarang mungkin perjuangan disini selalu saja banyak ya yang menghambat kamu untuk bahagia sukses berhasil seperti itu banyak banget karena kamu dikelilingi oleh orang-orang yang toksik yang selalu saja berusaha untuk mencegah kamu untuk sukses dan berhasil tetapi teman-teman ya tetapi aku rasa itu tidak akan menjadi sebuah masalah-masalah besar bagi kehidupan kamu kenapa karena aku yakin ya jika memang sudah waktunya rezeki untuk datang di dalam kehidupan kamu siapapun orang yang berusaha untuk menutupinya tidak akan bisa teman-teman siapapun orang-orang yang bakal mencoba untuk menghalang-halangi kamu maka mereka bakal menerima karmanya sendiri kalau aku lihat seperti itu ya karmanya apa ya seakan-akan nih ibaratkan mereka selalu mempersulit kehidupan kamu sebenarnya mereka mempersulit diri mereka sendiri teman-teman ya karena kehidupan kamu akan terus mengalami peningkatan ya buktinya disini sebuah keseimbangan kelimpahan mati dan rezeki artinya pintu rezeki kamu bakal terus terbuka lebar dan pastinya sebuah karma untuk mereka orang-orang yang toksik ya pintu rezeki mereka bakal sempit banget gitu ya karma yang cukup nyata sebenarnya bagi siapapun berusaha yang berusaha teman-teman ya selalu mencoba untuk ya menyusahkan orang lain lah teman-teman ya seperti itu oke next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang berpacaran dan pada kartu yang pertama disini ada King of Cups ataupun Raja Cangkir ya hadirnya kartu pertama ini sebagainya cipung buka teman-teman terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang sedang berpacaran ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman yang menjelaskan tentang sebuah komitmen yang dijaga dengan baik ya lagi dan lagi sebuah komitmen sebenarnya kenapa ya sepertinya memang kalian itu sudah sama-sama seling diwasa ya teman-teman ya sebenarnya inilah waktunya bagi kalian itu untuk mengakhiri masa-masa berpacaran kalian kalian harus memikirkan masa depan ya memang sudah terpikir ya jika lo kondisinya saat ini sudah memungkinkan ya maka aku rasai lebih baik segera gitu loh teman-teman ya segera disegerakan mungkin ya sesegera mungkin seperti itu sih jangan menunda-nunda karena apa jika lo terlalu lama ya ditakutkan hubungan kalian bakal hambar banget jenuh bosan pada akhirnya apa putus dan mimpi-mimpi yang mungkin selama ini sudah kalian rencanakan itu bakal gagal banget ya nah kemudian disini ada Knight of Swords ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman bahwa memang ya masih banyak sih sebenarnya tantangan-tantangan yang akan terjadi ya tantangan-tantangan yang memang sepertinya gak begitu mudah banget lah teman-teman karena ya bisa jadi sebuah tantangan ini terkait dengan emosional masing-masing ya yang belum dapat terkontrol dengan baik seperti itu oke kemudian pada kartu yang ketiga disini ada Egg of Swords teman-teman ya hadirnya kartu ketiga ini inilah yang bakal terjadi jika sebuah emosional itu belum dapat terkontrol dengan baik teman-teman ya dan disini juga terlihat ibaratkan ya selama ini tuh setiap masalah yang datang ya teman-teman itu memang terlihat sulit banget untuk diselesaikan sebenarnya ya faktanya ya teman-teman tapi kalau untuk masalah sebenarnya ya gampang banget untuk menyelesaikannya gitu loh ya yang penting adalah sebuah komunikasi yang baik sih itu teman-teman dan ingat tujuan awal kalian apa pasti kalian ini kan ingin hidup bahagia bersama lah bapaknya seperti itu ya agar hubungan kalian yang sudah terjalin mungkin sudah lama banget itu tidak sia-sia teman-teman pada intinya seperti itu oke next pada poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang sedang jomblo single mom dan single dad nah disini ada Ace of Swords hadirnya ketua pertama ini sebagiannya chip pembuka ya teman-teman terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang jomblo yang single ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman bahwa perjuangan-perjuangan kamu selama ini teman-teman yang kamu lakukan berusaha untuk hidup lebih baik bakal tercapai loh disini ada sebuah pencapaian ya secara kondisi kehidupan sosial bakal membaik kita akan melihat secara kondisi asmara ya teman-teman apakah perjuangan kamu disini juga ini mengenai tentang perjuangan di dalam kehidupan asmara apakah kamu bakal segera bertabungan dengan jodoh dan pasangan hidupmu dan pada kartu yang kedua disini ada The High Christ ternyata kamu masih disuruh untuk lebih bersabar ya teman-teman ya menunggu sejenak ini pasangan-sama setahun untuk kamu loh kamu dituntut untuk bersabar karena Tuhan sedang mempersiapkan hal yang paling indah untuk kamu mungkin kali ini Tuhan ingin mempersembahkan hal yang paling baik dulu ya teman-teman yaitu terkait dengan kondisi kehidupan sosial dengan kondisi kehidupan sosial kamu sudah baik membaik teman-teman kamu sudah bisa membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi ya kemudian juga mungkin kamu sudah cukup mengumpulkan modal dan bersiap untuk menikah berumah tangga maka tentunya Tuhan akan segera mengirimkan jodoh dan pasangan yang terbaik untuk kamu loh teman-teman disini kalian tidak akan susah-susah gitu loh kalian bakal lebih ya satu contoh nih bagi kamu teman-teman Scorpio yang cewek nih ya yang cewek terlebih dahulu dengan kamu lebih sukses berhasil secara kondisi kehidupan sosial tentu dong mimpi-mimpi kamu selama ini mungkin untuk membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi orang tua kamu keluarga kamu seperti itu dan mimpi-mimpi kamu yang belum terwujud itu bakal terwujud loh ya nah dengan kamu sudah mungkin menunaikan sebuah keinginan harapan kamu teman-teman ya membahagiakan orang tua kamu kemudian ya membahagiakan diri kamu seperti itu ya tentu disini kamu bakal lebih ikhlas banget jika kamu segera bertemu dengan judul dan pasangan hidup maka pasti kamu bakal segera lebih berkomitmen gitu loh karena kamu merasa sudah cukup ya sudah cukup membahagiakan mereka seperti itu itu harapan kamu nah kemudian hampir sama dengan teman-teman Scorpio yang cowok gitu ya disini dengan kamu sukses dan berhasil hidup lebih mapan tentu persiapan kamu sudah benar-benar matang banget dong teman-teman ya tentu disaat kamu bakal bertemu dengan judul dan pasangan hidupmu ya kamu gak bakal lama-lama gitu loh gak ingin menunda-nunda lagi karena apa pasti berakhir dengan kegagalan seperti itu oke next yang terakhir ya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang BDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang nah The Devil ini kartu iblis kartu setan ya teman-teman kartu yang gimana sepertinya kamu masih terbelenggu dengan kehidupan masa lalu oke kehidupan masa lalu yang benar-benar membuat kamu sulit lepas banget membuat kamu sulit banget untuk move on teman-teman oke nah kemudian disini ada The Emperor mengenai tentang seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu ya kalau aku lihat dia bijaksana banget dia dewasa banget seperti itu ya mungkin dari segi usia dia lebih matang dari kamu teman-teman nah aku rasa dengan hadirnya kartu kedua ini ini juga cukup membuktikan ya bahwasannya apa seseorang yang saat ini sedang berusaha untuk mendekati kamu teman-teman dia bakal bisa membuat kamu lepas nih dari belenggu-belenggu kehidupan masa lalu ya kamu selalu berharap banget sepertinya terhadap kehidupan masa lalu untuk kembali lagi tetapi aku rasa itu adalah sesuatu hal yang bakal sia-sia banget selain kamu akan terus terpuruk ya teman-teman kemudian kamu juga gak bakal bahagia gitu loh ya karena apa dia mengenai tentang seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu aku rasa dia adalah seseorang yang tepat banget ya karena dari sini sepertinya memang sebuah komitmen itu loh teman-teman sebuah komitmen keseriusan itu cukup terlihat seperti itu sehingga jika disuruh untuk memilih lebih baik memilih orang yang baru daripada seseorang yang lama teman-teman yang hanya bakal ujung-ujungnya ya kembali membuat kamu sakit hati kecewa gitu sih oke next kita akan melihat ya teman-teman 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Scorpio di hari ini 12 tanggal lahir berapa saja nih yang akan keluar pada kesempatan kali ini ya teman-teman dan kita akan langsung ambil 2 tanggal lahir sekaligus untuk mempersingkat durasinya teman-teman nah yang pertama disini ada tanggal 11 30 kemudian tanggal 31 oke next disini ada tanggal 7 21 dan tanggal 15 kemudian disini ada tanggal 1 oke penghujung dan di awal tanggal ada ya teman-teman kemudian 29 dan tanggal 2 dan yang terakhir ya disini ada tanggal 14 tanggal 3 dan tanggal 20 maka aku rasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki jodiac Scorpio di hari ini jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat dan selalu bersyukur sekian dari saya selamat berhaya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati